Mursidin pelaku pembunuh anak kandung di Sungai Manau, Kabupaten Merangin akan diancam dengan pasal berlapis. Hukuman paling berat ini adalah hukuman mati. Pihak Polres Merangin terus melakukan pemeriksaan terhadap Mursidin pelaku pembunuhan keji terhadap anak perempuannya sendiri yang masih berusia 5 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku dengan sengaja melakukan pembunuhan tersebut. Pelaku mencekik leher anaknya setelah bertangkat dengan sang istri. Kemudian mait anaknya ditinggalkan di depan rumah sebelum pelaku kabur melarikan diri. Kapolsek Sungai Manau, Ibtu Karto mengatakan, pihak kepolisian Polres Merangin akan menerapkan pasal berlapis terhadap pelaku. Pertama, pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 20 tahun penjara. Kemudian pasal 338 dan pasal 351 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pelaku dijerat dengan ancaman hukuman mati. Untuk tersangka, kami terapkan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Pasal 80 Ayat 4 dan Ayat 3 dan Ayat 4. Ancaman hukumannya? Untuk ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. Dan pasal lapisnya adalah pasal 338 Pembunuhan dan kemudian dilapiskan pasal 351 Ayat 3. Untuk ancaman maksimal terhadap tersangka tersebut adalah hukuman mati. Terima kasih telah menonton!